Sampai jumpa di VOA Career Day Selamat datang kembali di VOA Career Day Masih bersama saya Sentita Dwi Putri dan Ian Umar Mengungkap karir-karir yang unik di Amerika Tadi kan udah belajar untuk menjadi pilot Dan kita juga udah melihat karir menjadi media designer Eh ngomong-ngomong soal media Di sebelah kita ini banyak banget koran-koran nih Ini kenapa nih ada koran-koran banyak banget Ini front page newspapers Kita berdiri di depan gedung yang namanya Newseum Nah Newseum ini gedung yang sangat menarik buat media ataupun jurnalis Karena mereka mengkoleksi berbagai media-media Dan juga sejarah-sejarah dari media di seluruh Amerika dan juga dunia Jadi makanya di depan sini ada koran-koran dari berbagai negara bagian Amerika Dari 10, sorry dari 10, dari 50 negara bagian Amerika Jadi tiap hari kalau misalnya kita lewat sini pulang kantor Ataupun juga pagi-pagi mau ke kantor Bisa lihat koran di sini gratis Hmm ngomong-ngomongnya ada berita tentang pilot wanita Wow Apa nih Tamara Long, Arculeta Dia nih seorang pilot wanita di Angkatan Angkatan Air Air Force Air Force There you go Angkatan Udara Angkatan Udara Abis ngomong transit langsung dari koran agak susah Nah kalau misalnya Jadi pilot mau jadi mau wanita Atau mau laki-laki itu sebenarnya bisa kan Itu sudah terbuka Sudah terbuka Kalau misalnya pasti ada pemirsa dari Indonesia yang ini menjadi pilot ke Amerika Caranya gimana sih Ayo kita harus ngikutin nih Kalau gitu harus ngikutin orang bener-bener asal dari Indonesia Nah itu benar sekali kan ya Pasti pemirsa yang pengen jadi pilot di Amerika, pengen sekolah pilot di Amerika Pengen tahu kan Ayo kita lihat storinya Wiratama yang berikut ini Hai pemirsa Kariri, kalau kamu mau jadi pilot ikuti saya Pasti banyak dari kalian yang ingin menjadi pilot dan bersekolah di Amerika Itulah yang sekarang dilakukan oleh Wiratama Saat ini Wiratama tengah mengikuti pelatihan penerbangan komersil selama 2 tahun di Washington International Flight Academy Saya belajar mengenai tentunya bagaimana cara mengendarai sebuah pesawat Dan juga tentang cuaca dan juga aerodinamik Atau bagaimana cara pesawat terbang Sehari-harinya Wira mengikuti beragam kelas teori dan juga praktek Dan belum lama ini akhirnya Wira sukses menerbangkan sebuah pesawat didampingi instrukturnya Untuk awalnya memang cukup sulit ya Karena banyak sekali bahan-bahan yang sangat baru Dan karena background saya dari IPS Pada saat saya kuliah saya juga belajar mengenai humaniora dan kebudayaan Lalu saya datang ke sini belajarnya harus belajar mengenai fisika Ya cukup sulit tapi perlahan-lahan sudah terbiasa Wira yang lulusan program studi Jepang di Universitas Indonesia Awalnya tidak berniat untuk menjadi pilot komersil Kebetulan saya pada saat datang ke Amerika Serikat Saya mengikuti ayah saya yang bekerja di KBRI Dan ayah saya ini memperkenalkan saya kepada Bapak Wayan Bapak Wayan ini adalah atas seperhubungan RI untuk Amerika Serikat Dan beliau adalah mantan pilot, pilot jet fighter Lalu beliau merekomendasikan saya untuk sekolah di sini Menurut Chief Instructor Benz Webner Kesempatan untuk belajar menjadi pilot terbuka untuk siapa saja Biasanya, siapa yang bisa menerima, siapa yang bisa mencoba Kami tidak mencari sesuatu dalam pelajaran Kami mencari penggunaan Kami mencari seseorang yang ingin mempelajari Seseorang yang ingin mempelajari Seseorang yang ingin mempelajari Ini tidak terlalu susah untuk menerima Semua orang mempunyai idea Anda harus menjadi astronot Anda harus menjadi level itu Anda tidak harus menjadi level itu untuk menjadi pilot Anda harus inginkannya Dan harus bekerja untuk bekerja Sebelum dapat diterima di program ini Sang kandidat harus memenuhi beberapa persyaratan dulu Meskipun proses pendaftaran bisa panjang Kesempatan untuk bersekolah di Washington International Flight Academy Ternyata telah memberikan Wira rasa kebanggaan yang luar biasa Kalau di Amerika itu pendidikan itu sangat penting Dan sangat disiplin Dan istilahnya tidak bisa curang lah Sangat-sangat dihargai kerja keras di sini Wah emang benar-benar yang unbelievable Kalau misalnya sekarang ini kita sedang berada di depan daerah Dimana Presiden Obama baru aja dilantik Bersejarah ya historik Gimana Michelle? Udah belajar sih tadi selama komersial break ya Bisa hatikan dada-dada yang sama seperti Michelle Tapi tetap aja kayaknya gak bisa deh Aduh Dia ini emang udah latihnya bertahun-tahun Menjadi First Lady of the United States Very gracefully Jadi pemirsa tadi ya sudah kita sampaikan beberapa karir di Amerika Dan juga orang-orang Indonesia yang berprestasi di Amerika Yang menjalani karir Jadi pilot Jadi web designer Dan juga orang Amerika yang benar-benar jadi pilot Di komersial ya Menarik kan Jadi mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi pemirsa semua Untuk memilih karir ataupun juga untuk merubah karir Mungkin gak puas dengan kerja dari sekarang Nah ngomong-ngomong soal karir dan juga pertanyaan-pertanyaan Pemirsa ini udah banyak banget ngasih message kita lewat Twitter dan juga Facebook Thank you, thank you banget Aduh kita nih sampe overwhelmed ya dengan pertanyaan pemirsa dari social media kita Tapi kalo misalnya untuk acara ini kita akan menjawab satu pertanyaan Dari Twitter yang satu ini Dan pertanyaan adalah Apakah di Amerika ada kompleks khusus untuk warga Indonesia Dari Dito Primadia Ada Kompleks Kemang Pratama Di Washington D.C. Southwest Enggak saya bohong kok Gak ada Nah ngomong kalo misalnya di Amerika itu tidak ada daerah dimana Khusus untuk orang-orang yang berasal dari sebuah negara ya Maksudnya kalo misalnya di Amerika ya tinggal Tinggal pilih aja daerah mana Mau tinggal tergantung tempat kerja, sekolah Atau memang preferensinya mau tinggal di daerah mana Tapi kan itu justru baik karena artinya kan membaur dengan warga setempat Jadi juga gak cuma tinggal di satu kampung atau Eh kampung, oh di Amerika juga ada kampung loh beneran Jadi gak ada kampung Indonesia ataupun kampung apa Walaupun memang ada Chinatown ya Tapi itu lebih ke istilah kayak turis gitu loh Jadi sebenernya bukan seperti itu Jadi bener gak ada Maaf aja jadi gak ada jawabannya kampung Indonesia Ataupun juga kompleks seseorang Indonesia Tapi tetep aja kalo misalnya ada dari warga Indonesia yang datang ke Amerika Dan ingin tinggal ke Amerika Komunitas Indonesia di Amerika terutama di daerah Washington D.C. dan sekitarnya tetap ada ya Iya nah itu tetap berkomunikasi Suka ngumpul-ngumpul Ada pengajian juga Iya Ada juga perkumpulan anak-anak yang mengembangkan karir Ataupun juga mengembangkan seninya Minat di bakat di seninya itu banyak Karena memang pasti ada grup-grupnya Mungkin di gereja Ataupun juga di masjid Ataupun juga di dia itu tadi pengajian Ataupun arisan Itu juga ada loh Betul banget Jadi gak usah merasa homesick itu loh Kalo kita Amerika Tetap merasa seperti ada unsur-unsur Indonesianya Kita terima kasih banget ya Iya thank you banget Dito atas pertanyaannya That is a really good question Dan untuk pemirsa yang lainnya Jangan lupa untuk kirim pertanyaannya Suggestion Atau mungkin just wanna say hi Ke Facebook kita yaitu BOE Pub News Dan juga lewat Twitter At BOE Pub News Ya bener sekali ya Jadi dari Washington DC Tepatnya di depan Capitol Hill Dan juga Pennsylvania Avenue Tempat Michelle Obama dan Barack Obama Beberapa saat yang lalu Beberapa waktu yang lalu ya Melakukan acara historisnya itu dilatih Dan juga berjalan 2 km ke Gedung Putih Kalo gitu gimana kita coba untuk jalan ke Gedung Putih sekarang Ya tapi kedinginan ini Ayo 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 Okay we will see you on the next episode of BOE Creedy And we're gonna start walking Are you ready? Okay but I'm not gonna wave It's too cold Oh my god I'm not gonna jump There we go There we go Terima kasih.